Halo Auto Lovers! Kok makin kesini makin keliatan gak solid ya internal-internal Polri ini? Kayaknya mereka lagi butuh figur mediator yang disegani deh. By the way, ngomongin soal mediator, kita pasti langsung inget sama General Badrodin Haiti yang dikenal mampu meredakan situasi genting dalam tubuh elit kepolisian dulu. Masih pada inget kan, dulu ada jargon cicak versus buaya yang merepresentasikan ketegangan antara Polri dan KPK. Kehadirannya saat itu memang terbilang sukses. Meski dipundaknya telah bertengger 4 bintang, tapi secara penampilan Badrodin Haiti tetap sederhana. Karena sikap dan kredibilitasnya itu gak heran kalau Presiden Jokowi Dodo mempercayakan pucuk pimpinan tertinggi Korps Bayangkara kepadanya di awal pemerintahan periode pertamanya. Pria yang lahir pada 24 Juli 1958 ini memang syarat akan prestasi dalam perjalanan hidupnya. Itu karena sejak kecil purnawirawan polisi ini memang terkenal sebagai anak yang disiplin dan cerdas. Jadi kalau mau ditanya masalah akademis, jangan diragukan lagi ya. Pasalnya saat berhasil menyelesaikan pendidikannya di Akademi Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1982, pria berkumis tebal ini gak sekedar lulus doang, melainkan lulus dengan predikat lulusan terbaik alias menerima penghargaan Adi Makayasa. Pria asal Jember Jawa Timur ini pun kembali menyabut gelar serupa tatkala melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1989, yang kemudian dilanjutkan lagi di Lembaga Pertahanan Nasional di tahun 2003. Lagi-lagi, Jenderal Badrodin lulus dengan nilai sempurna dan keluar sebagai lulusan terbaik. Negara bakal rugi banget kalau tenaga dan kecerdasan orang kayak gini gak kepake secara maksimal buat bangsa. Makanya hal itu pula yang mengantarkannya menjabat di berbagai posisi prestisius dalam tubuh Polri. Badrodin Haiti memulai karirnya saat bertugas sebagai komandan peleton Sabaradit Samapta di Polda Metro Jaya, tepat setelah ia menamatkan pendidikannya dari ABRI. Lepas dari sana, Badrodin didapuk untuk memimpin Polsek Metro Sawah Besar hingga ditarik untuk bertugas di Mabes Polri. Setelah hampir 16 tahun bertugas di bukota, Badrodin Haiti kemudian dimutasi. Sebuah hal yang lumrah dalam institusi kepolisian. Pada saat itu, dirinya dipercaya menduduki posisi pucuk pimpinan kepolisian di tingkat provinsi atau yang biasa disebut Kapolda. Tak tanggung-tanggung, mantan Kapolda Bes Medan ini sempat memimpin wilayah-wilayah besar seperti Polda Banten, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Barulah di tahun 2010, Jenderal 1 ini kembali ditarik dan menjalankan tugas di Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Seperti layaknya jenderal-jenderal lainnya, perwira yang terkenal kuat di bidang reserse ini beberapa kali bergeser di lingkup Mabes, seperti saat menjadi staf ahli Kapolri dan asisten operasi Kapolri. Berselang 4 tahun kemudian, Badrodin diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggampingi Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Saat itu, sosok yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan adalah sosok Budi Gunawan. Namun karena santar isu ditersangkakannya calon tunggal Kapolri tersebut oleh KPK, Presiden Jokowi Dodo kemudian menunjuk Badrodin Haiti untuk memimpin korps Bayangkara, sekaligus memberinya 4 bintang di pundaknya pada 17 April 2015. Perannya cukup vital saat mendamaikan institusinya dengan KPK. Namun karena usianya telah mendekati usia pensiun, dirinya cuma menjabat kurang lebih sekitar setahun aja di Kapolri. Tapi karena disinyalir dekat dengan lingkungan istana, Badrodin Pasca Pensiun gak langsung diem di rumah. Melainkan diberi amanah sebagai Presiden Komisaris di perusahaan konstruksi plat merah PT Waspita Karya. Buah dari hasil kerja perjalanan karirnya itu pun berbuah manis. Baru-baru ini, mantan Kabaharkam Polri ini punya harta yang terus meningkat pertahunnya. Dalam data laporan harta kekayaan penyelenggaran negara yang ia laporkan pada 4 Februari lalu, Badrodin Haiti punya total kekayaan sebesar 32,1 miliar rupiah. Dalam rincian data tersebut juga mencatatkan kendaraan pribadi miliknya, yaitu sebuah Toyota Velfire, MPV mewah langganan orang-orang kelas atas Indonesia yang merupakan kembaran dari Toyota Alphard dan seringkali dijadikan status sosial yang melambangkan kemapanan di tanah air. Gak banyak pula stigma beredar yang berpendapat kalau seseorang belum bisa dibilang kaya kalau gak punya salah satu di antara kedua mobil ini di garasinya. Hmm, emang bener? Ya iyalah, soalnya baik Velfire maupun Alphard menjanjikan kenyamanan yang menyaingi sedan-sedan mewah ditambah dengan kelegaan kabin khas boksi MPV yang membuatnya semakin praktis. Terlebih lagi, mobil ini juga dibekali dengan material kelas atas di segala penjuru kabinnya. Bicara soal jantung pacu, baik Velfire dan Alphard dipersenjatai oleh unit mesin berkapasitas 2.500 cc bertenaga 177 horsepower. Ya, meskipun figur tenaga bukan hal yang terpenting di mobil semacam ini, Toyota juga menghadirkan opsi mesin yang lebih besar, yang tentunya juga lebih bertenaga. Mesin tersebut sanggup menyemburkan tenaga sekitar 275 horsepower dari dapur pacu berkapasitas 3.500 cc fisik. Semua kelebihan-kelebihan tadi bisa didapatkan dengan bandrol kurang lebih 1,3 miliar rupiah untuk varian bermesin 2.500 cc. Namun dalam hal laporan harta kekayaan yang Badrodin Haiti laporkan, Velfire miliknya tahun 2016 senilai 600 juta rupiah. Walau nilai kendaraan itu sekarang gak segitu fantastis, tapi itu bukanlah poin penting dalam dokumen tersebut. Sebab kekayaan Badrodin Haiti justru didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota besar Pulau Jawa, yang mana dari 21 tanah dan bangunan miliknya senilai 31,2 miliar rupiah, dengan nilai terbesar ada pada tanah dan bangunan seluas 856 meter persegi di kota Jakarta Selatan. Selain daripada kendaraan dan properti, ayah dari dua orang anak ini masih punya aset berupa harta bergerak lainnya sebesar 606 juta rupiah. Itu belum termasuk dengan surat berharga senilai 2,1 miliar rupiah, serta kas dan setara kas yang nilainya menyentuh 265 juta rupiah. Meski begitu, dibalik banyaknya deretan aset yang dimilikinya, ternyata Badrodin Haiti masih punya hutang sebanyak 2,5 miliar rupiah. Jadi gak selamanya yang punya duit banyak gak berhutang ya. Terima kasih telah menonton!